Intro Video sure di 2 sehari ini dan seorang pria bule kebunan Banda beradar luas di dunia maya Pakar telematika Roy Suryo turun tangan untuk menganalisis Siapa yang tak kenal dengan sosok Roy Suryo? Ya, selama ini kita mengenal Roy Suryo sebagai pakar telematika Pakar telematika yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menganalisis foto atau video itu asli atau palsu Sebagai sosok yang disebut pakar telematika, Roy Suryo seringkali diundang di acara-acara televisi Tapi, karir tersebut mendadak berhenti sejenak ketika Roy Suryo memutuskan terjun ke dunia politik Roy Suryo memang diketahui pernah masuk ke partai demokrat dan sempat menjadi menteri pemuda dan olahraga di era pemerintahan SBE Nah, belum lama ini Roy Suryo kembali ke pekerjaan lamanya Ia menganalisis video mirip sehari ini dengan seorang pria Belanda yang viral di media sosial Lalu, seperti apa kesimpulan yang ia sampaikan? Saya tahu, baru-baru ini warganet memang sedang dihebohkan membicarakan sosok seorang Suryo ini Kehebohan itu bermula dari pernyataan seorang pria Belanda bernama Lawrence Lawrence mengklaim dirinya sendiri adalah ayah angkat dari Suryo ini Bahkan Lawrence mengunggah beberapa foto dan juga video di mana hal itu ia lakukan untuk membuktikan hubungannya dengan Suryo ini Lontak, postingan tersebut jadi ramai diperbincangkan dan viral di dunia maya Warganet pun berbondong-bondong mempertanyakan hubungan antara Suryo ini dan juga Lawrence Pakar telematika Roy Suryo pun tampaknya turut mengikuti berita yang viral tersebut Dia bahkan sampai menganalisa sejumlah foto dan video Suryo ini yang diunggah Lawrence di media sosialnya Dilansir akun Twitter miliknya, at krmtroyusuryodua Pada Jumat 15 Mei 2020, ia memberikan pernyataan yang mengejutkan Ia meminta warganet untuk bersiap-siap kecewa Pasalnya, menurut penjelasan Roy, akhir dari kasus tersebut merupakan anti-klimaks nih Beledarnya isu miring soal wanita agenda Memang beberapa hari ini tampak membuat warganet semakin cepoh dan mengorek-orek ke masa lalu gasi hari ini Tak sedikit dari warganet yang mendesak Lawrence untuk membeberkan lebih banyak fakta-fakta Masa lalu kelam istri dari rena barak tersebut Sebelumnya pula, telah ramai pula video pemilik akun Adjunita Lisar Yang sedang melakukan panggilan video dengan Lawrence Melalui panggilan video tersebut, tercetus pernyataan Bahwa Lawrence melakukan fitnah terhadap Syahrini yang merupakan sahabat dekat dari Junita Wah sebenarnya mana yang benar ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini